Hai 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 Saya cuma membandingkan dengan sistem kerjaya yang ada di Gojek Saya kalau Gojek itu dia Dia kan selalu konsumen Memesan lawat Gojek lalu pihak diterima oleh Gojek dan pihak Gojek mendatangi kita dan mengantarkan kita Rotasinya terus seperti itu Bagaimana menanggapi misalnya salah satunya fenomena Gojek Bila dikaitkan dengan anus body out Bila dikaitkan dengan sistem kerja body out Nah pada hari ini kamu bisa menciptakan dengan teknologi tubuh itu bisa mengalami pengembangan kemungkinan baru secara performatif dengan teknologi dan budaya online Kepala publik adalah tempat yang paling sangat demokratis Setiap orang bisa mengklaim Setiap orang bisa melakukan Dan itu adalah tempat bagaimana negosiasi-negosiasi terjadi Ayo marionot Holiwater 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 Magarai Di Pasar Semen Di Jembatan Cinta Itu merupakan sebuah ruang yang ekstrim Ketika kita masukin kata publik Tidak hanya orang yang lalu-lalang Tapi juga ada orang yang mungkin menjadi preman disana Proses meminta izin untuk melakukan sesuatu di ruang publik Itu menjadi sesuatu yang sangat sulit untuk dicari resolusinya Kita bisa melakukan apa yang kita mau Kita bisa mengeksplor tempat kita Tanpa akhirnya harus dipalak Atau setanpa akhirnya harus diberhentikan Saya Widya Evan Ini sinimannya Macam ruang transisi ya Yang ini privat gitu ya Yang ini publik gitu ya Jadi disini tuh ruang transisi antara privat dan publik Dan ruang-ruang ini ya Kalau kita lihat di jalan sana Itu kan banyak diakusisi Dengan oleh misalnya Dengan kaki lima Atau apapun yang sebenernya gak seharusnya ada disitu Dan disitu juga Saya juga sering meneliti tentang permasalahan kota Soal bagaimana Karena publik itu melihat atau mempersepsi ruang transisi gitu ya Di dalam kota Terutama kota besar seperti Bandung, Jakarta gitu Saya seperti membahasakan gitu ya Ketika ruang transisi itu sebenernya secara kenyataan Mereka itu diakusisi untuk fungsi kapital gitu Jadi ya kuat-kuatan aja Siapa sih yang menguasai lapak ini gitu Masih Dini 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 Walaupun ini bukan rumah saya Rumah yang Kayak sih Ini kan cuma DKI rumahnya kayak gitu Jadi Kantor ini bukan cuma kantor yang Buat ngerunning program doang Which is itu juga penting Karena program akhirnya ada disini Kalau gak ada kantor, program gak ada Boating out gak ada Disini juga menyimpan koleksi Dan rsif-rsif Yang udah didapetin DKI didapetin DKJ dari awal sekarang kita langsung ke ruangan perpustakaan aja ya ada lukisan, ada patung juga beberapa ada clipping koran, ada rekaman suara ini ruangan perpustakaan, disini juga ada beberapa foto-foto yang dari tahun 1968 kalau mau ya lihat tentang foto-foto ini masih sebenarnya saya selalu ngobrol disini dan anda mungkin tidak percaya saya tidak menulis di rumah saya menulis di luar rumah nanti dicuri kita langsung ke kenefo tempat yang tadi tolong kawan-kawan mengumpulkan nomor sepatunya saya mengajak beberapa orang untuk menuliskan pernyataan mereka seputar isu kebebasan terus ketika dipraktekan ke gerak balap karung itu saya mau lihat gimana sih apa tegangan yang yang timbul ketika gerak balap karung sebagai simbol kebebasan terus statement publik soal kebebasan ada apa sih di antara iris yang saya ingin kayak gitu sih terima kasih 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 terima kasih